Sejumlah warga mencoba memadamkan api yang membakar sepeda motor dan dua orang pengendara yang turut terbakar dengan peralatan seadanya. Sayangnya, meski api berhasil dipadamkan, kedua pengendara tewas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Sugiwaras, Kejamaatan Saradan, Kapupaten Madiun, Jawa Timur. Unit kecelakaan lalu lintas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga korban ditabrak oleh truk yang melaju di belakang motor korban dari arah barat ke timur. Api diduga berasal dari tangki motor yang terbentur aspal. Karena kondisi motor dan korban yang sulit dikenali, polisi masih menetapkan kedua korban sebagai Mr. X. Bahwasannya pengendaraan begini kan, dari arah timur ke arah barat. Namun saat di TKP terjadilah penabrakan dan kendaraan roda 2 ini terkental ke bangun jalan. Lalu tanki bensinnya tergores sehingga terjadi percikan api yang menyebabkan kebakaran terhadap motor tersebut. Sehingga sampai saat ini, jika kami olah pengapai, hasilnya adalah dua korban meninggal dunia tempat karena terbakar. Untuk mengetahui identitas korban, tim Inavis juga didatangkan ke lokasi kejadian. Inavis hanya menemukan petunjuk nomor rangka dan nomor mesin korban. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Caruban untuk diotopsi. Tim Liputan Kompas TV Madium, Jawa Timur